Guys, kalau ada artis beken ibu kota ikutan nyalek, kamu tertarik nggak sih buat pilih mereka? Emang boleh ya artis ikutan nyalek? For your information, sejak 1 Mei hingga 14 Mei 2023 yang lalu, para peserta pemilu silih berganti mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke KPU. Nggak cuma yang ada di pusat, tapi di daerah juga iya. Total udah ada 18 parpol tingkat nasional yang udah ngedaftarin bakal calon legislatif atau bacalek ke KPU yang akan bertarung di pemilu 2024 nanti. Dari ribuan nama yang didaftarin, terselip nih nama-nama artis yang ikutannya nyalek. Ada yang didaftarin jadi calon DPR RI, ada juga yang ikut bertarung untuk memperebutkan kursi di DPRD dan DPD. Partai Nasdem misalnya, mengajukan beberapa pesohor dengan latar belakang penyanyi seperti Anissa Bahar dan Reza Arta Mevia. PDI Perjuangan juga sama. Partai ini mencalonkan beberapa publik figur, mulai dari musisi Oncemekel hingga Deni Cagur. Ada Partai Perindo juga, yang menyodorkan dari kalangan artis, mulai dari Aldi Tahir hingga Yusuf Mansur. Partai Amanat Nasional ada beberapa, mulai dari Uyakuya hingga Feral Bramasta. Sedangkan sejumlah nama artis juga masuk dalam daftar caleg Partai Gerindra. Mereka adalah Ahmad Dhani hingga Meli Kuslow. Ada juga dari Partai Keadilan Sejahtera yang mencalonkan komedian Narji Cagur. Sebenarnya, boleh gak sih artis tuh ikutan nyalek? Ya, kalau kita ngeliat artis ikutan nyalek sih sebenarnya udah gak kaget. Toh, tren ini udah ada sejak 2004 yang lalu atau sejak pemilu langsung diperlakukan. Mungkin yang kadangkala dikhawatirkan oleh masyarakat itu munculnya keraguan atas kapasitas para artis ini. Apakah punya latar belakang politik atau punya pengetahuan politik yang luas. Makanya, Perkumpulan untuk Memilu dan Demokrasi atau Perludem mengimbau di setiap tahun politik kepada kader partai untuk mendongkrak kompetensi dan kapasitas para caleg artis ini. Makanya, Perkumpulan untuk Memilu dan Demokrasi atau Perludem mengimbau di setiap tahun politik kepada kader partai untuk mendongkrak kompetensi dan kapasitas para caleg artis ini. Para caleg artis dinilai perlu menjalani proses rekrutmen dan kaderisasi yang ketat agar setara dengan kader internal partai. Tapi, kalau ngomongin boleh atau enggak, ya kita kan negara demokrasi. Boleh-boleh aja. Sesuai aturan, siapa aja boleh nyalonin jadi wakil rakyat. Asal memenuhi syarat-syaratnya. Persyaratan jadi anggota legislatif berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2023 terbagi ke dalam beberapa bagian. Namun, untuk persyaratan administratif tercantum dalam pasal 11. Salah satunya berumur minimal 21 tahun. Berpendidikan paling rendah tamat SMA sederajat. Gak pernah sebagai terbidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan sejumlah persyaratan lainnya. Jadi, intinya boleh nyalek. Asalkan syaratnya terpenuhi. Kan yang penting bakal dipilih atau enggak nih sama rakyat. Tapi kalau ngomongin nyalek, ada berapa sih lowongan untuk jadi wakil rakyat? Sampai-sampai artis ikutan nyalek? Untuk pemilihan legislatif, total ada 2.710 daerah pemilihan atau dapil dan 20.462 kursi yang diperebutkan dari kursi DPR dan DPRD di seluruh Indonesia. Kursus jumlah kursi DPR RI, pemerintah menambah kuotanya dari 575 menjadi 580 setelah adanya 4 provinsi baru yang dibentuk di Papua. Fun fact nih guys, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kuota DPR RI terbanyak, yaitu 91 kursi. Diikuti Jawa Timur sebanyak 87 kursi, dan Jawa Tengah sebanyak 77 kursi. Untuk itu, KPU menyiapkan kurang lebih 700.011 tempat pemungutan suara pada pemilu 2024. Selain itu, untuk pertama kalinya di pemilu 2024, di tahun yang sama akan digelar juga pemilihan kepala daerah, yaitu memilih bupati atau wali kota dan gubernur pada November 2024. Untuk pertama kalinya, di 2024 nanti, pemilih akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPD, bupati atau wali kota, gubernur, serta pasangan presiden-wakil presiden secara langsung. Nah, yang ditunggu-tunggu masa kampanyenya nih. Penasaran sama visi dan misi yang bakal diusung sama para caleg ini? Sesuai aturan KPU, para caleg ini cuma punya waktu kampanye 75 hari atau 3 bulan yang berlangsung mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Lalu, pada 11 hingga 13 Februari 2024 adalah masa tenang. Esoknya atau 14 Februari 2024 nih, waktunya pemungutan suara. Di 14 sampai 15 Februari 2024, mulai perhitungan suara. Baru deh, tanggal 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah bagi DPR dan DPD. Jadi gimana guys, dari sejumlah nama artis yang ikutan nyalek, udah ada belum pilihan kamu buat jadi wakil rakyat? Yuk bareng Indonesia baik, bikin Indonesia jadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.